selanjutnya datang dari hamba Allah dari Cilengsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf bu ya saya seorang akhwat yang sedang ikhtiar mencari jodoh beberapa bulan yang lalu saya mengenal seorang ikhwan dari majlis saya merasa cocok dengan beliau mengenal seorang ikhwan dari majlis saya merasa cocok dengan beliau saya ingin mengajukan diri namun ikhwan tersebut telah beristri dan beranak satu setahu saya keluarga mereka sangat taat beragama menurut bu ya apakah saya harus melanjutkan keinginan saya mengajukan diri atau mengurungkan niat karena dia sudah berkeluarga saya khawatir disebut merusak rumah tangga orang lain walaupun sebenarnya saya sama sekali tidak berniat demikian saya rela jadi yang kedua bagaimana pendapat bu ya yang pertama adalah untuk menjadi istri kedua tidak gampang maka selagi masih bisa memilih pilihlah laki-laki yang belum punya istri itu kan nasihat nasihat yang terbaik dulu dong akan tapi hidup tidak harus seperti itu bisa jadi kasih kisahmu berbeda bisa saja tapi yang itulah hibuan dulu yang pertama anak-anakku putri-putriku kalau pengen menikah ya sebisa mungkin laki-laki itu adalah sendi sendiri baik akan tapi jika ternyata anak-anak soleh dan dia sudah punya istri bukan urusan pernikahan saja yang harus kamu pikirkan wahai anakku adikku akan tapi apakah kamu siap bagaimana siap itu kamu harus bisa menjaga suamimu nanti agar tetap baik dengan istri yang pertama dan harus siap kesabaran yang dobel barangkali nanti dilempar piring sama istri pertama siap enggak karena mungkin sekali dia emosi cintanya karena punya kecemburuan yang tinggi mungkin terjadi mengusah idah Aisyah saja ada madunya mengantarkan makanan di bangkok begini kok dijatuhkan kok artinya harus punya ketambahan ini kalau sudah punya persiapan akan sukses nanti kuncinya disini tapi na'udhu billah kalau niatmu jelek ingin merongrok dan sebagainya jangan melangkah kau akan membawakan sengsaraan dalam dirimu juga sengsara tapi kalau ingin masuk dengan tujuan yang mulia tentunya ya dengan persiapan-persiapannya artinya apa seperti komitmenmu seperti apa ajari suamimu untuk adil janganlah setelah menikah tentang kamu istri muda ya abang disini terus dong harus diajari adil suaminya jadi kalau memang siap dengan resikonya maka sesuatu yang tidak itu bukan sebuah kekeharaman ya tentunya tidak ada larangan yang demikian itu karena mungkin pilihan itu laki-laki yang baik dan laki-laki yang soleh laki-laki yang bisa membimbing dan seterusnya akan tetapi yang harus kamu persiapkan dirimu ohai anakku atau adikku kamu siap enggak dengan resiko-resikonya kalau tidak jangan kadang-kadang mohon maaf ini khawatir dia sudah terlanjur punya rasa senang kalau sudah terlanjur punya rasa senang terpesona dengan urusan enggak tahu apakah mungkin karena dia seorang ustad ya kan ustad tadi mana di majlis ya mungkin seorang soleh dia karena terpesona sudah seneng dulu akhirnya biasanya kalau seneng dulu merayu merayunya itu bohong misalnya begini ini ngomong bang gak apa-apa gak apa-apa ya Pak Haji gak apa-apa Pak Haji saya yang penting saya nikah saya dapat imam seperti bapak biarpun saya hanya didatangi seminggu sekali nah ini sudah mulai merayu itu hiliran dibuktikan nanti marah kalau sudah pernah ngomong itu harus berani itu karena laki-laki itu berani itu karena perempuan ini memberikan peluang mungkin lagi mengatakan ada saya tidak mampu saya tidak bisa memberi nafaka oh enggak apa-apa saya tidak perlu nafaka harus benar itu biarpun seorang suami wajib memberi nafaka artinya kadang seorang wanita itu di saat berharap dia bisa ngomong apa saja sehingga di saat terjadi pernikahan akan muncul tuntutan baru lagi jadi kalau anda sebagai istri yang kedua tadi harus benar-benar dengan persiapan pada dasarnya bukan mencari harta mencari keselamatan karena diduga laki-laki itu sudah laki-laki baik ini kan nasihatnya jangan macam-macam masalah begini apalagi sampai na'udhubillah menyuruh suaminya mencerai istri yang pertama neraka bagi perempuan itu yang mengganggu kalau sudah mencerai itu mengganggu berusaha agak tapi kalau memang nanti malah menasihati wahai suamiku apa pembentuknya istri pertamamu pasti marah dan sakit hati maka untuk sementara dan mungkin dalam waktu yang panjang aku akan rela yang penting senangkan dulu disana memberikan kesempatan agar suaminya menyesuaikan dengan istri pertamanya tidak ada tuntutan sampai kapan mulai alam waktunya sebab berbeda-beda ada istri pertama langsung minggu sudah beres urusannya ada satu tahun anda sampai mati belum beres tapi sah keceburan kan sah ini karena ini nasihat bukan istri yang kedua kemudian betul harus tabah dan sabar dan seterusnya nanti ada nasihat buat suami ada nasihat buat istri pertama hidup tidak boleh bermusuhan tidak boleh menentang syariat dan tidak boleh mencoreng syariat siapa mencoreng syariat kaum pria yang mencoreng syariat disini masalah poligami bukan wanita kaum pria nikah poligami seenaknya tidak pakai aturan itu mencoreng syariat mentang-mentang ada langsung seenaknya nah ini tidak dibenarkan maka ini nasihat untuk semuanya kenapa akhir-akhir selalu banyak tanya tentang poligami poligami hei kaum pria poligami adalah ada akan tapi tidak perlu setiap hari diomongin dengan istri dengan teman dengan tetangga eh lu istrinya berapa enggak usah ngomong begitu biar dia sama juga woy para wanita poligami adalah ada enggak usah lah setiap suami keluar langsung di ancam jangan nikah lagi ya enggak usah biasa saja biarkan jalan itu indah yang satu dikit-dikit ngomong poligami yang satu dikit-dikit ngancam poligami kok ini kok jadi enggak enak semuanya hidup itu jadi ayo baik-baik yang punya istri jerawat istri yang punya suami jerawat suamimu jika ternyata harus terjadi poligami tata hatimu untuk menjadi indah itu mudah yaitu menata hatimu bisa jadi setelah itu ternyata bahagia semuanya mungkin karena kebahagiaan bukan dari pasangan kebahagiaan dari Allah bisa jadi ternyata setelah berpoligami nanti adalah menjadi ini mungkin sekali dan banyak kisah tapi ingat hey kaum pria yang sudah berpoligami jangan Anda mempromosikan poligami kepada setiap orang yang Anda temui kadang yang itu belum siap Anda jangan rusak orang ini kadang-kadang kasihan banget mobil 4 istri 1 anak aja pakai sepeda motor istri 3 loh ini kan kurang ajar ini belum tentu mampu jangan main-main begitu poligami jadi main-main poligami ada untuk tujuan yang mulia bukan untuk main-main tapi sekarang jadi guyonan toko 4 istri 1 jangan main-main jangan main-main urusan agama harus jalankan poligami dengan penuh kerinduan dan wanita jangan dikit-dikit kayak protes nanti kau akan diuji malahan oleh Allah terima itu adalah anda dari Allah biarpun anda tidak harus dipoligami terima itu syariat Allah tentu ada tujuan yang besar dibalik ini semuanya baik ini saja insyaAllah ya hati-hati dalam hal ini semoga Allah memberikan keindahan kepada siapapun baik yang istrinya satu atau berpoligami baik yang suaminya istrinya hanya dia atau ada yang lainnya yang penting indah semoga Allah memberikan keindahan untuk semuanya bahagia Wallahu'ala abdu'ala